...komitmen untuk mendukung satu pengurangan konsumsi energi dan sumber daya mentah. Kedua, mengurangi efek gas rumah kasa, yang ketiga meminimalasi limbah dan polusi, serta keempat melindungi ekosistem. Para peserta workshop dan hadirin yang saya hormati, Kementerian Kehutanan sebagai salah satu partner kunci karena 14 persen dari total 26 persen emisi gas karbon disebabkan karena perubahan luasan penutupan hutan untuk tujuan non-kehutanan atau Land Use Change of Forestry. Misalnya untuk pertanian, untuk perkebunan, untuk pertambangan, untuk pemekaran wilayah, dan lain-lain. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan melalui dan melakukan perubahan paradigma pengelolaan kehutanan yang lebih berfokus kepada pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sertifikasi hutan, pengelolaan kawasan lindung, yaitu kawasan konservasi dan hutan lindung, serta pencegahan kebakaran hutan terutama di kawasan gambut. Selain itu, dalam rangka mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, terutama terkait dengan penanganan permasalahan elegaloging dan perambahan hutan yang berdampak terhadap degradasi habitat satwa, khususnya di kawasan konservasi, telah pula dikembangkan berbagai program, pelibatan, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Antara lain, pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, serta bantuan usaha ekonomi produktif. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, Sebagai mana telah saya sampaikan terdahulu, bahwa sektor kehutanan merupakan salah satu penyebab utama deforestasi atau driver of deforestation. Tetapi, di lain pihak, kawasan hutan, khususnya ekosistem gambut, juga potensi sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Akan tetapi, ekosistem gambut yang memiliki cadangan biomas besar, namun bila dikelola dengan baik, tidak baik akan berpotensi sebagai pelepas emisi yang cukup besar. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan, CQ Direkturat Jenderal PHKA, Bekerja sama dengan WWF di Indonesia, telah membuat program pengembangan Demonstration Activist DSRDDA+, di dua kawasan konservasi, yaitu di Taman Nasional Sebango, Kalimantan Tengah, dan Taman Nasional Tisonilo di Provinsi Riong. Sebagai informasi secara keseluruhan, pada saat ini terdapat 40 DSRDD+, di Indonesia, yang difasilitasi oleh beberapa negara donor, atau organisasi donor seperti dari UNRDD, TIS for Climb, TFTA, JAIKA, EDB, EUSAID, WWF, TNC, dan lain-lain. Pemilihan lokasi di Taman Nasional Sebango, didasarkan kepada keunikan karakteristik kawasan yang didominasi oleh gambut, dan juga sebagai habitat orang hutan, atau pungu pigmius. Sedangkan kawasan Taman Nasional Tisonilo, merupakan salah satu contoh ekosistem hutan hujan tropis yang menjadi habitat bagi beberapa satwa penting Sumatra, seperti Gajah Sumatra, Elepas Maximus Sumatranus, dan Harimau Sumatra, Pentere Tigris Sumatra. Kepada saudara peserta workshop yang hadir saat ini, dan yang mungkin telah berkesempatan secara langsung melihat bagaimana Taman Nasional Sebango pada kegiatan IRDD Plus Retreat pada Desember 2011 yang lalu, sehingga dapat memperkirakan bagaimana pentingnya lahan gambut, yang bila dikelola dengan baik, termasuk dengan mengatasi permasalahan lingkungannya, tentu akan sangat luar biasa. Para peserta workshop dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah disampaikan di atas, jaringan kawasan konservasi merupakan penyimpan karbon, mencegah emisi yang disebabkan oleh konversi dan degradasi. Berbagai artikel menyatakan bahwa kawasan konservasi mengabsorpsi karbon mulai dari hamparan rumput laut, mangrove, rawa gambut, dan hutan, serta menyimpan lebih dari 312 gigaton atau 15 persen dari total karbon dunia. Melalui kawasan konservasi, laju deforestrasi dapat ditekan. Semakin beraneka ragam suatu ekosistem, maka akan semakin produktif dalam konteks segustrasi karbon. Dan hal ini paling tinggi berada di kawasan konservasi. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, saya mengharapkan dari workshop ini akan dapat menghasilkan suatu rekomendasi yang diperoleh dari DA RDD Plus yang menyangkut kegiatan penurunan emisi, penyelamatan grid conservation, dan pengentasan kemiskinan di region Afrika dan Asia. Akhir kata, saya menyampaikan selamat berdiskusi kepada seluruh berserta International Workshop on Linking Grid Conservation and Poverty Elevation sharing experience from Africa and Asia. Dan terima kasih kepada SIFOR atas tersenglarannya workshop ini. Demikian, wabilahi taufiq wal daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.